Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Ananda Umi sehat-sehat disana bahagia selalu dan jangan tinggal ibadahnya ya mohon maaf atas segala keterbatas yang ada berikut adalah video pembelajar yang Umi persembahkan khusus untuk Ananda Umi yang soleh dan soleha di kelas 8 Usman bin Afan nah padahal materi kita determine ini adalah tentang statistika ya oke silahkan disimak videonya dipahami dan semoga bermanfaat amin amin ya ini kita belajar tentang statistika statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data data nah datanya sendiri diapakan ya oke jadi datanya itu diolah dikumpulkan disajikan kemudian di anak bisa nah ada beberapa hal yang mesti Antum ketahui terlebih dahulu tentang data atau sebelum mempelajari statistika materi ini telah Antum dapatkan sebenarnya di kelas 7 yaitu apa itu data data sendiri adalah kumpulan berbagai informasi datum adalah bagian dari data nah selanjutnya yang harus Antum kuasai adalah pengertian dari populasi dan sampel oke jadi ada 4 yang harus dipahami terlebih dahulu apa itu data apa itu datum apa itu populasi dan apa itu sampel nah apa itu populasi dan sampel populasi diartikan sebagai kumpulan informasi atau kumpulan data-data sedangkan sampel sendiri diartikan sebagai bagian dari populasi ataupun contoh dari populasinya sekarang kita ambil contoh populasi dan sampel dari kelas 8 Usman bin Afan dimana populasinya adalah seluruh student kelas 8 Usman bin Afan sedangkan disini misalkan saat pembelajaran matematika Umi meminta 2 perwakilan dari kelas untuk mengerjakan soal matematika di depan nah ketika 2 orang ini maju di depan maka semua anggota kelas akan mendapatkan nilai yang sama contohnya Umi meminta Zidane dan Ilona sebagai perwakilan di kelas 8 untuk maju mengerjakan soal matematika nah ketika Zidane dan Ilona telah maju yang mengerjakan soal matematika maka yang lain juga akan mendapatkan nilai yang sama nah inilah yang dinamakan sampel sampel sendiri adalah yang mewakili bagian dari populasi sekarang Antum juga harus mengetahui bahwa data itu terbagi 2 yaitu data kuantitatif dan data kualitatif Umi apa sih beda data kuantitatif dan kualitatif data kuantitatif itu adalah data yang berupa bilangan atau angka misalnya kumpulan nilai matematika dari semester 1 sampai semester 6 sedangkan data kualitatif adalah data yang berkenaan dengan selain angka contohnya yang menyukai warna merah yang menyukai warna hijau dan lain-lain jadi kalau dia berupa angka itu adalah data kuantitatif sedangkan jika dia berupa bilangan selain bilangan seperti warna sifat itu merupakan data kualitatif kuantitatif angka kualitatif selain dari angka selanjutnya sebenarnya dalam statistika itu banyak hal yang harus kita pelajari nah tapi hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk penyajian data data sendiri bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram tabel yang kita pelajari adalah tabel frekuensi apa itu frekuensi frekuensi itu adalah jumlah atau banyaknya data nah tabel frekuensi itu bisa dijadikan secara vertikal maupun horizontal yang penting disitu diberikan keterangan nama atau informasi datanya serta tabel frekuensinya atau tabel jumlah datanya ini adalah contoh dari diagram batang tentang bulan dan keuntungan suatu produk nah dan ini adalah contoh dari diagram garis jadi kita bisa melihat peningkatan suatu data dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan ini juga merupakan salah satu bentuk contoh tabel frekuensi tingkat pendidikan dan ini adalah contoh diagram lingkarannya oke baiklah hari ini kita fokuskan dulu ya materi kita sampai disini yaitu tentang bentuk-bentuk penyajian data statistik oke ini ulangi tentang bentuk-bentuk penyajian data statistik ada yang berbentuk tabel itu tabel frekuensi dan ada yang berbentuk diagram nah diagram sebenarnya terbagi dalam beberapa jenis ada yang yang lingkaran batang maupun garis oke nah agar antum lebih paham cobalah antum cari kumpulan atau jumlah pasien corona nah karena masa corona jadi kita cari jumlah pasien corona di setiap tempat di Indonesia mau kota-kota apa saja lalu jadikanlah dalam bentuk tabel frekuensi ataupun dalam diagram terserah mau diagram batang garis ataupun tingkaran lalu coba simpulkan apakah yang bisa antum temukan dan nanti hasil tersebut akan kita lanjutkan pada materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data yang mana berbicara tentang meyan modus median kuatil nah apa semua itu oke insyaallah kita lanjutkan di tempat selanjutnya hari ini cukup sampai disini dan mohon maaf apabila ada salah-salah ume ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya semoga video ini bermanfaat umi akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati